Intro Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Jakarta Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan dari Pasar Senen menuju ke Blitar naik kereta api berantas kelas eksekutif. Nah teman-teman, bagaimana untuk perjalanan saya naik kereta api berantas? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Oke teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Pasar Senen dan sudah melakukan proses check-in dan juga proses boarding untuk syarat perjalanan mulai hari ini tanggal 15 Agustus 2022. Ada persyaratan terbaru dan ini bisa dibilang mendadak banget teman-teman. Dikarenakan, saya baru melihat postingan di Instagram KAI121. Di postnya itu tadi pagi jam 10 dan sekarang aturannya sudah langsung berlaku seperti itu. Biasanya di postnya itu Hamin 2 memberikan kesempatan penumpang untuk tahu dulu gitu loh. Dan tadipun ada beberapa penumpang yang baru vaksin kedua tapi harus melampirkan surat keterangan PCR. Sedangkan PCR itu tesnya tidak bisa mendadak seperti itu ya. Dan untuk syarat perjalanan lengkapnya ada di sini teman-teman. Karena saya juga belum apa, jadi teman-teman lihat aja ya, baca-baca aja. Teman-teman, jadi sebelumnya itu saya sudah pernah naik kereta api berantas dari Pasar Senen ke Blitar juga. Namun waktu itu saya naik di kereta kelas ekonomi dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk mencoba kereta berantas kelas eksekutifnya. Dan setahu saya kereta api berantas itu menggunakan rangkaian mild steel dan kereta eksekutifnya itu menggunakan kereta eksekutif lawas yang di mana bisa dibilang untung-untungan. Kalau kita lagi dapat bagus ya dapatnya kereta bagus tapi ada juga kereta-kereta lama yang memang sudah terlalu usang gitu dan ya kita lihat nantilah keretanya bagus apa enggak. Yang dipersilahkan masuk di jalur 1 adalah rangkaian kereta api berantas yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Saya duduk di kereta eksekutif 4 dan untuk dari Pasar Senen sendiri kereta kelas eksekutif berada di jejaran paling depan teman-teman. Ini eksekutif 1 yang paling depan. K1 846 Ini kereta retrofit Ini ada kereta eksekutif 2 kaca-kaca kecil kayak gini Menurut saya ini interiornya rada zonk sih tapi ya lumayan oke juga karena terakhir kali saya naik kereta api singa sari menggunakan K1 6707 BL dan itu rangkaiannya lumayan enak teman-teman. Kita jalan aja ke kereta eksekutif 4 Alhamdulillahnya saya dapat kereta yang memang rangkaiannya bagus sepertinya. Dan untuk kereta eksekutif 4 pada kereta api berantas pada hari ini adalah K1 096-09 milik Dipo Induk Blitar K1 itu menandakan bahwa ini adalah sarana kelas eksekutif nol tidak berpenggerak artinya harus ditarik lokomotif 96 itu adalah tahun pertama berdinas di tahun 1996-09 adalah urutan ke-9 di tahun 96 dan BL itu adalah singkatan dari Blitar sebagai kepemilikan atau kepengurusan dari rangkaian kereta api berantas teman-teman. Nah di sini itu ada kode trademark di mana F ini menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipaco sampai dengan kecepatan 120 km per jam namun untuk kereta api berantas kecepatannya dibatas hanya sampai 100 km per jam saja. 40 ini adalah berat maksimal yang bisa ditampung 40 ton serta 8 itu adalah tipe bugi K8. Untuk bugi K8 sendiri kurang lebih kayak gini teman-teman seperti ada tabung-tabung gitu ya bukan pake ter. Sekarang kita ke depan dulu lihat proses pemasangan lokomotif teman-teman. Rangkaiannya sudah tersedia dan lokomotifnya akan segera dipasang. Lokonya bawa bendera untuk memeriahkan ulang tahun RI ke-77. keren. Wih, mantep ya. Masangnya itu smooth banget teman-teman nggak sampai kedorong rangkaiannya gitu. Keren. Itu dia teman-teman lokomotif dari kereta api berantas adalah CC 201 7706 milik Dipo Induk Sidotopo yang dimana ini adalah salah satu lokomotif CC 201 tertua yang masih jalan sampai dengan saat ini. Keren ya. Mulai berdinasnya itu di tahun 1977 dan sampai 2022 lokomotifnya masih berdinas dan masih gagah gitu teman-teman. Dan bisa narik rangkaian kereta sampai ngebut 100 km per jam. Bahkan 120 pun masih bisa ya lokomotif CC 201 sudah mendekati hari kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk lokomotif-lokomotif itu sudah dipasang bendera untuk memeriahkan Hood RI ke-77. Sekarang saya sudah berada di samping rangkaian kereta api berantas yang akan membawa saya dari Pasar Senen menuju ke Blitar diberangkatkan dari Stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat dan menempuh perjalanan sekitar 13 jam 14 menit nanti diperkirakan akan tiba di Stasiun Tujuan Akhir di Stasiun Blitar pada pukul 02 lebih 44 menit. Jadi datang ke tujuan itu dini hari teman-teman. Masih gelap banget. Nah teman-teman kereta api berantas ini membawa 2 kelas yaitu kereta kelas eksekutif yang terdiri dari 4 kereta dan juga terdapat 5 kereta kelas ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi yang memang kalau menurut saya harga tiket kereta api berantas kelas ekonomi ini bisa dibilang mahal perjalanan jauh tapi kursinya itu adu dengkul ya teman-teman. Dan untuk harga tiket yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini itu di kelas eksekutif sebesar 170 ribu rupiah dan itu adalah tarif promo teman-teman. Yang dimana tarif promo kemerdekaan dan saya alhamdulillahnya mendapatkan kereta kelas eksekutif di tarif promo tersebut. Namun untuk normalnya harga tiket kereta kelas eksekutif di kereta api berantas itu berkisar antara 340 ribu rupiah sampai dengan 485 ribu rupiah. Dan untuk harga tiket itu bisa berbeda-beda tiap penumpang tergantung kapan hari keberangkatan dan hari pemesanan tiketnya. Pesen jauh-jauh hari bisa dapat harga lebih murah. Nah teman-teman ini adalah kereta api berantas kelas ekonomi. Kita lihat dulu yuk kayak gimana kelas ekonominya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk interior dari kereta ekonomi kereta api berantas. Dan buat teman-teman yang mau nonton video naik kereta api berantas kelas ekonomi teman-teman bisa coba cek videonya di channel saya atau teman-teman klik icon yang ada di kanan atas. Kalau menurut saya harga 210 ribu rupiah terus dapat rangkaian kereta kayak gitu kayaknya agak lumayan mahal sih ya. Mendingan tambah harga sedikit nanti bisa dapat kereta api singasari yang memang kursinya itu sekarang kursi kelas premium teman-teman. Kalau nggak salah ya. dan selisih perbedaan harga dari kereta api berantas dan kereta api singasari sekitaran 70 ribu rupiah tapi perbedaan 70 ribu kita bisa dapat kursi yang lebih nyaman seperti itu. Nah teman-teman untuk perjalanan kali ini itu saya mendapatkan harga tiket promo di kelas eksekutif sebesar 170 ribu rupiah dan untuk kereta kelas ekonomi kemarin juga ada promo sebesar 17 ribu rupiah saja untuk promo tersebut banyak yang mungkin sharing di facebook atau di sosial media kalau mereka kehabisan tiket dan yah itu udah jadi hal biasa sih jadi untuk tiket promo ini biasanya muncul di event-event tertentu seperti hari kemerdekaan Indonesia ulang tahun PT KAI dan lain sebagainya itu tidak selalu ada di tiap hari ya. Nah saya mau berbagi pengalaman sedikit seputar saya berburu tiket promo jadi buat teman-teman yang gak kebagian mungkin tips ini bakal bermanfaat untuk teman-teman yang tahu akan ada harga tiket kereta api promo yang pertama teman-teman itu harus baca dulu syarat ketentuannya seperti apa lalu yang kedua pastikan teman-teman standby di jam 00.01 pada hari pertama pembukaan tiket dan yang ketiga pastikan teman-teman itu memiliki koneksi internet yang lancar mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share semoga tipsnya bermanfaat next time kalau ada promo lagi pastikan teman-teman memperhatikan tiga poin tersebut sekarang saya duduk di kereta eksekutif 4 yuk kita masuk ke dalam kereta oke teman-teman sekarang ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api berantas kelas eksekutif dan saya duduk di kursi nomor 13B single seat yang dimana 13B-nya itu sekarang menghadap depan atau menghadap tembok jadi untuk kekurangan sendiri dari single seat tidak tersedia footrest atau pijakan kaki dan untuk jarak dari kursi ke depan ke tembok itu menurut saya agak mepet teman-teman jadi gak bisa selonjoran banget seperti itu beda dengan di kursi-kursi yang tengah itu kursinya lebih lega untuk jarak kitar bahan dan itu sudah kekurangan dan resiko mengambil single seat kalau misalkan di kereta eksekutif stainless steel biasanya 13B atau misalkan kursi yang menghadap tembok itu jarak legroom-nya lebih lega teman-teman tapi ya gak apa-apa K196-09 dulu itu terkenal salah satu kereta eksekutif yang nyaman juga dan yang ada di jalur 3 itu adalah rangkaian kereta api Kertajaya dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi yang termasuk ke dalam salah satu kereta api terpanjang yang ada di Indonesia untuk kereta penumpang total membawa 14 kereta kelas premium satu kereta makan dan satu kereta pembangkit teman-teman totalnya ada 16 kereta atau 16 gerbong dan untuk harga tiket di kereta api premium dari Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi biasanya cuman 200 ribuan aja dan itu adalah harga yang pas menurut saya ya untuk kereta kelas premium dengan rute sejauh dari Jakarta menuju Surabaya harusnya kereta api berantas juga harga tiketnya sudah 200 ribuan loh harusnya diganti sama rangkaian kereta ini ya supaya lebih nyaman selamat siang pulangan yang kami hormati atas nama PT kereta api Indonesia dan dui yang bertugas saat ini mucatan selamat datang di kereta api berantas yang akan menonton kita ke tujuan Akhil Stasiun Blitar perjalanan kali ini menurut jarak sekitar 805 km dalam waktu 13 jam 14 menit dengan jatuh keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen keempat pada pukul 13.30 yang dipergerakan akan tiba di Stasiun Akhil Blitar pada pukul 02 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian sekarang pada pukul 14 lebih 12 waktu Indonesia Barat perjalanan kereta api berantas telah tiba di Stasiun Pemberhentian pertama yaitu Stasiun Cikarang nah teman-teman dulu itu kereta api berantas melintas langsung di Stasiun Cikarang dan sejak kapan saya kurang tahu beberapa kereta api jarak jauh saat ini berhenti di Stasiun Cikarang jadi bukan hanya kereta api berantas saja tapi lumayan banyak juga kereta api jarak jauh yang sekarang berhenti di Cikarang nah teman-teman ini adalah peta rute dari kereta api berantas dari Stasiun Pasar Senen berhenti di Cikarang Haurgulis Jatibarang ini banyak banget pemberhentiannya sampai dengan nanti mengakhiri perjalanan di Stasiun Blitar oke teman-teman jadi sekarang ini perjalanan kereta api berantas yang saya naiki sudah melintas langsung di Stasiun Cikampek dimana Stasiun Cikampek itu memiliki dua perpecahan jalur jalur yang diambil oleh kereta api berantas jalur ke arah kiri merupakan jalur menuju arah ke Cirebon sampai dengan Semarang dan jalur lainnya jalur menuju ke kanan adalah jalur percabangan menuju arah ke Bandung nah teman-teman ternyata setelah sekitar 1,5 jam perjalanan dengan kursi saya di nomor 13P yang kepentok sama tembok itu lumayan pegel ya rasanya dan memang untuk kursi single seat yang menghadap tembok itu lebih nyaman kereta seperti kereta kelas stainless steel jadi dikarenakan keretanya ternyata alhamdulillah kosong jadi saya pindah ke belakang aja dulu deh semoga nanti ini kursi kosong terus ya kalaupun nanti ada isinya saya bakal balik lagi sih ke kursi saya di 13P pada pukul 15 lebih 22 waktu Indonesia Barat perjalanan kereta api berantas yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun haur gelis dan teman-teman stasiun haur gelis ini masuk di kawasan daerah Subang perbatasan dengan daerah Indramayu jadi buat teman-teman yang mau naik kereta ke arah Blitar dari arah Subang bisa naik kereta api berantas ini teman-teman pada pukul 15 lebih 59 waktu Indonesia Barat perjalanan kereta api berantas yang saya naiki telah tiba di stasiun jati barang dan teman-teman jati barang ini masuk di sekitaran kota Indramayu nah buat teman-teman juga yang mau naik kereta dari Indramayu sebenarnya bakal lebih dekat dari stasiun jati barang kalau tadi itu di haur gelis adalah perbatasan antara Subang dan Indramayu tapi masih masuk di kabupaten Subang dan yang ada di jalur 4 itu nampaknya adalah kereta api Bogowonto teman-teman dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen yang barusan itu nampaknya disusul oleh kereta api Argo Lawu Tambahan kemarin itu saya pengen banget naik kereta api Bogowonto tapi kereta api Bogowontonya batal berjalan sehingga digantikan dengan perjalanan kereta api Taksata gitu lihat tuh diponya dipo KTG dipo Ketapang dan yang saya tahu rangkaian kereta api Mutiara Timur ini kalau lagi tidak berdinas digunakan oleh kereta api Bogowonto teman-teman Terima kasih telah menonton Pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat perjalanan kereta api berantas yang saya naiki kini sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan kota Cirebon nah teman-teman di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat perpecahan jalur dimana kereta api berantas yang saya naiki akan mengambil jalur lurus ke arah stasiun Semarang Tawang dan ada juga percabangan lainnya ke arah kanan yaitu ke jalur lintas tengah ke arah Purwokerto di stasiun Cirebon ini berhentinya lumayan lama sekitar 10 menit dan kereta api berantas ini awal sekitaran 3 menitan teman-teman nanti akan berangkat lagi pada pukul 15 lebih 48 waktu Indonesia Barat di dalam kereta lumayan dingin jadi biasa teman-teman saya kalau naik kereta terus supaya nggak kedinginan di dalam kereta ketika pemberhentian saya selalu turun dulu lihat situasi kondisi di stasiun dan sore hari di Cirebon ini cerah banget teman-teman oke teman-teman sekarang ini perjalanan kereta api berantas yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Purjakan dan 2 hari yang lalu sebelum keberangkatan itu saya pre-order makanan melalui aplikasi kai akses di menu rail food dan sekarang saya sudah memesan menu khas daerah Cirebon yaitu nasi jamlang seharga 38.000 rupiah belum termasuk dengan ongkos kirim kalau dengan ongkos kirim itu sekitaran 45.000 atau 46.000 teman-teman ya walaupun harga dari nasi jamlangnya itu di up tapi ini konsepnya mirip seperti ojek online gitu jadi menurut saya ini unik sih nah dalam satu paket nasi jamlang ini terdapat 2 bungkus nasi jamlang yaitu nasi yang dibungkus oleh daun jati lalu untuk lauknya sendiri ada semur ayam semur tahu tempe goreng perkedel goreng dan juga ada asin jambal ditambah lagi ada sambal teman-teman yuk kita makan bismillahirrohmanirrohim kuliner di kereta makan nasi jamlang mari makan kita coba ayamnya ayamnya enak tapi untuk menurut saya ini agak manisan sih kita coba tahunya nah tahunya ini enak karena kuahnya kuah pedas teman-teman the best partnya itu ada di tempe tempenya ini garing keyuk enak dan ini yang paling dabes perkedelnya mantap untuk rasa makanan saya kasih nilai 8 per 10 bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Di Tegal bertemu dengan kereta api Argo Muria teman-teman Dan kereta api Argo Murianya diberangkat terlebih dahulu Tadi ada Angel Saya tadi ketemu dulu jadi gak sempat ngevlog ya Oh iya teman-teman sekarang ini perjalanan kereta api berantas sudah diberangkatkan dari stasiun Pekalongan Dan selepas dari stasiun Pekalongan mengarah ke Semarang Di sebelah kiri itu terdapat salah satu pemandangan yang luar biasa Yaitu pantai utara Jawa Namun sayang karena perjalanan kereta api berantas itu dari Tegal menuju ke arah Blitar sudah gelap Jadi kita tidak bisa menikmati pantainya seperti itu Ditambah lagi teman-teman Untuk kereta api berantas sendiri Menurut saya sejauh ini Rangkaian keretanya lumayan nyaman loh Saya duduk di kursi nomor 12A Dan ini itu posisi tempat duduk saya Persis di atas roda kereta Atau bugi kereta Ini masih terbilang oke Karena kalau misalkan kita duduk di rangkaian tengah Itu bakal lebih anteng lagi teman-teman Nah sebagai informasi juga Kenapa saya sering ngambil kursi di pojokan gitu dekat roda kereta Karena memang saya kan bikin konten Jadi sering keluar untuk rekam-rekam stasiun Untuk nge-vlog Lebih enak mobilitasnya kalau duduk di ujung kereta seperti itu Kalau di tengah mungkin akan mendapatkan penyamanan yang lebih enak lagi Termasuk dari guncangan kereta yang tidak akan terlalu berasa gitu Pada pukul 19.00 lebih liat 53 menit perjalanan kereta api berantas yang saya naiki Kini sudah tiba di stasiun Semarang Tawang Yang dimana stasiun Semarang Tawang ini adalah Pusat kendali atau pusat dari daerah operasi 4 teman-teman Nah yang turun di Semarang ini rame banget Dan Semarang ini bisa dibilang juga Seperti Jogja kalau dilintas jalur selatan Dan kalau dilintas jalur utara Ramenya itu memang penumpang-penumpang menuju arah ke Semarang Dan juga ke arah Surabaya teman-teman Nah di stasiun Semarang Tawang ini Kereta api berantas yang saya naiki Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 20.08 waktu Indonesia Barat teman-teman Yang masuk di jalur 1 adalah kereta api Gumarang Dari stasiun Surabaya Pasar Turi Tujuan stasiun Pasar Senen Nah teman-teman kereta api Gumarang ini adalah Kereta api terpanjang juga dari Surabaya Menuju ke Jakarta dan membawa kereta kelas eksekutif Serta kereta kelas bisnis Membawa 9 kereta kelas bisnis dan juga ditambah 5 kereta kelas eksekutif Ditambah lagi kereta makan dan kereta pembangkit Jadi totalnya ini 16 kereta juga teman-teman Atau 16 gerbong Panjang ya Dan yang di jalur berapa nih Jalur 3 adalah kereta api berantas yang saya naiki Tujuan ke Blitar Oke teman-teman sekarang ini perjalanan kereta api berantas Yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Ini udah ngebut lagi keretanya Dan nanti itu kereta api berantas akan melintas di stasiun Brumbung Dimana di stasiun Brumbung terdapat 2 perpecahan jalur Yang akan diambil oleh kereta api berantas adalah percabangan menuju arah ke kanan Menuju arah ke Gundih sampai dengan ke Solo Jebres Sedangkan percabangan yang lainnya ke arah kiri Menuju arah Ngrombo sampai dengan Surabaya Pasaraturi K1 9609 sebagai kereta eksekutif 4 Kereta api berantas pada perjalanan kali ini Dan ini keretanya enak teman-teman Untuk desain interiornya kurang lebih seperti ini Untuk fasilitas sendiri di atas ini terdapat sebuah rak bagasi Untuk menyimpan barang-barang penumpang Dan sekarang ini saya duduk di kereta nomor 13B kursinya Dan menghadap depan, menghadap tembok seperti ini Jadi penjaga pintu teman-teman Dan untuk fasilitas sendiri di kursi single seat yang menghadap tembok Di sebelah sini ada meja kecil yang bisa difungsikan untuk menyimpan barang atau botol Di bawahnya terdapat 2 buah staker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian Bisa HP, bisa tablet, ataupun bisa laptop Di sebelah kiri ada tuas reclining Apabila kita tarik ke belakang akan mundur ke kursi modern bahan Lalu di sebelah sini juga tersedia sebuah meja lipat kecil Yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop Di atas sini juga tersedia sebuah gantungan untuk menyimpan barang atau pakaian Dan ada juga tirai teman-teman Untuk toilet di kereta api berantas kelas eksekutif itu Terdapat pada 2 sisi kereta teman-teman Kita lihat dulu yuk Ada apa aja fasilitasnya Sekarang saya berada di dalam toilet dari kereta api berantas kelas eksekutif Untuk fasilitas sendiri disini ada kaca Ukurannya lumayan besar Yang saya suka ornament-ornamentnya kayu seperti ini teman-teman Jadi kelihatan cantik ya Disini ada mini wastafel Airnya mengalir dengan normal Tabung sabun Tisu Ada tong sampah Dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk Disini ada tombol plus untuk membilas Di sebelah sini ada jet shower untuk kebokan Ada pegangan tangan juga Ada kewangi ruangan Dan ada gantungan untuk pakaian di sebelah sini Pada pukul 21 lebih 34 menit Perjalanan kereta api berantas yang saya naiki Sekarang sudah tiba di stasiun Gundi Yang dimana stasiun Gundi ini adalah bangunan cagar budaya Artinya bangunan stasiun Gundi adalah bangunan yang dilindungi oleh undang-undang Sehingga tidak diperbolehkan untuk merubah keasliannya seperti itu Ini lantainya aja masih menggunakan ubin-ubin zaman lawas Mungkin ini ubin zaman belanda teman-teman Yang pastinya ini stasiun keren banget sih Mantep semoga bangunan-bangunan heritage yang memang bersejarah Itu tetap dilindungi dan terjaga keasliannya Yang akan melintas langsung di jalur 2 adalah kereta api Brawijaya Dari stasiun Malang tujuan stasiun Gambir Via Gundi, Semarang Dan mengakhiri perjalanannya di kota Jakarta Tepatnya di stasiun Gambir Tepatnya di kota Jakarta Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta makan dari kereta api Brantas Ini menggunakan seri MP3 0706 Yang dimana kereta makan ini termasuk juga ke dalam kereta pembangkit seperti itu Dan untuk kereta api Brantas sendiri Ini restorasinya, kursinya terbatas menurut saya Karena membawa 4 kereta kelas eksekutif ditambah 6 kereta kelas ekonomi biasa Seharusnya diberikan kereta makan yang kapasitas tempat duduknya lebih banyak seperti itu Dan sekarang saya sudah pesen menu andalan saya di kereta Yaitu nasi ayam geprek Nasi ayam geprek di kereta ini seharga Rp38.000 Kalau pre-order itu ternyata harganya Rp35.000 teman-teman Yang saya pesen melalui aplikasi KI Access pada hari sebelumnya Dan di dalam 1 paket nasi ayam geprek sendiri Ada nasi, ada tahu isi, ada 1 potong ayam geprek Ditambah ada mentimun juga Di sini saya ngambil tambahan minuman yaitu fruti seharga Rp10.000 Bismillahirrohmanirrohim Makan kulineran di kereta nasi ayam geprek Malam-malam dingin, makan makanan yang pedas Itu sudah pasti joss banget teman-teman Bismillahirrohmanirrohim, mari makan Pada pukul 22 lebih 26 menit Perjalanan kereta api berantas yang saya naiki Sudah tiba di stasiun Solo Jebres Solo Jebres ini sudah memasuki jalur lintas selatan teman-teman Jadi tadi itu kereta api berantas Berangkat dari Jakarta Memasuki jalur lintas utara Sampai dengan ke Semarang Dari Semarang mengambil jalur lintas tengah Dan di Solo sudah masuk ke jalur lintas selatan teman-teman Jadi ini itu waktunya udah malam Udah lebih dari jam 10 Udah setengah 11 Dan kayaknya dari Solo ini saya akan beristirahat Supaya nanti tiba di Blitar itu gak teler teman-teman Dan di luar juga udah gelap Gak ada yang bisa direkam Jadi seperti itulah perjalanan kereta Apabila malam hari Kita gak bisa menikmati pemandangan Dan momen-momennya juga terbatas teman-teman Pukul 22 lebih 35 tepat Kereta api berantas diberangkatkan kembali Dari stasiun Solo Jebres Dan teman-teman apabila naik kereta api jarak jauh Di kereta kelas eksekutif pada perjalanan malam hari Kita itu dibagikan selimut ya Ini by the way tadi selimutnya terbungkus Dan keburu saya buka Jadi lumayan ya Gordon udah mulai balik Selimut udah mulai balik Tinggal bantalnya Kapan balik ya Lepas stasiun Solo Jebres juga Mode malam dari kereta eksekutif lama Sudah dinyalakan Dimana lampu utama itu dimatikan Dan lampu pinggiran-pinggirannya nyala teman-teman Jadi lumayan redup ini dan Kayaknya sudah memang waktunya untuk tidur Sekarang ini waktu menunjukkan Pukul 02.14 menit Dan saya baru bangun teman-teman Ini perjalanan kereta api berantas yang saya naiki Sudah diberangkatkan dari stasiun Tulung Agung Yang dimana stasiun Tulung Agung itu adalah Pemberhentian terakhir bagi kereta api berantas Sebelum tiba di stasiun tujuan akhir Stasiun Blitar Selama di dalam perjalanan Di kereta eksekutif 4 pada K1 9609 Keretanya menurut saya lumayan nyaman Untuk dari peredam suara Menurut saya ini agak berisik ya Sedikit Untuk kuncangannya lumayan oke Dan dari pendingin ruangan AC-nya ini lumayan adem teman-teman Nah sayangnya kursi pada K1 9609 ini Reclining-nya itu mundur hanya sedikit Jadi apabila dibandingkan dengan kereta-kereta eksekutif yang lainnya Menurut saya sandaran kursinya itu Untuk kereta eksekutif lain Bisa lebih mundur lagi ke belakang kayak gitu Overall perjalanan ini menyenangkan Bisa mencoba kereta api berantas Di kelas eksekutif Dengan tarif Normalnya itu pada Rp340.000 Sampai dengan Rp460.000 Dan saya Dapet harga di Rp170.000 Yaitu tarif promo kemerdekaan Mungkin itu aja teman-teman Untuk perjalanan naik kereta api berantas Sebentar lagi keretanya akan tiba di tujuan akhir Stasiun Blitar Jadi saya mau siap-siap dulu Alhamdulillah teman-teman Setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 13 jam 10 menit Pada pukul 0.02 lebih 40 menit Awal 4 menit dari jadwal seharusnya Perjalanan kereta api berantas yang saya naiki Sudah tiba di tujuan akhir Stasiun Blitar Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Menonton video saya dari awal sampai akhir Jangan lupa di like Di share Dan juga di subscribe Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye Jangan lupa like